assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali tentunya bersama saya Nah jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas sebetar fitur monetisasi dari fanspack Facebook ya dimana disini ya ada teman juga yang bertanya halaman tidak ada masalah nah seperti ini ya jadi halaman tidak ada masalah kemudian halaman juga direkomendasikan tetapi pengajuan iklan istrim ditolak tontonnya nah disini kita akan bahas penyebab dari sebuah halaman ataupun fanspack fanspack Facebook yang menggunakan konten original tetapi disini ditolak tontonnya nah disini jadi disini kita langsung saja masuk ke dalam fanspack Facebooknya seperti ini tonton yang nanti Oke jadi mungkin tuh saat ini di bagian aplikasi Facebook sendiri ada banyak update-an terbaru tontonnya sehingga ketika kita menggunakan konten ori juga biasanya masih terkena sebuah pembatasan ataupun fitur monetisasi nya tidak muncul nah karena ini mungkin untuk aplikasi dari Facebooknya ataupun pihak Facebooknya lagi melakukan sebuah pembaruan ya untuk fitur monetisasi di dalam fanspack Facebook tonton ya Nah tetapi perlu diingat ya untuk bisa menghasilkan uang dari Facebook maupun dari fanspack Facebook tentu tidak instan ya jadi tidak ada cara instan untuk bisa menghasilkan uang dari Facebook ya semua perlu kerja keras kemudian konsisten upload setiap harinya agar kita juga bisa mendapatkan fitur monetisasi tentunya termasuk kita harus menggunakan konten ori bukan konten re-upload nah disini kita langsung saja masuk ke dalam titik tiga di sebelah kanan atas setelah kita masuk ke dalam fanspack Facebook disini kita klik di bikin dashboard profesional oke ya jadi ada beberapa teman memang bilang bahwa mereka menggunakan konten ori tetapi untuk monetisasi dari instrim nya ditolak tonton ya Nah disini bisa kita cek ya jadi untuk fitur monetisasi sendiri nah disini ada beberapa fitur monetisasi dan untuk pendapatan kita itu berasal dari fitur monetisasi iklan instrim dan juga fitur monetisasi real ya jadi sudah saya bahas juga di video sebelumnya karena disini untuk fitur bonus ini dari pihak Facebooknya kemudian iklan share langsung ini juga tergantung followers kita kemudian di bagian bintang ini juga tergantung dari pengikut kita tonton ya yang memberi bintang nah tentu tidak semua orang bisa memberi bintang ya jadi tergantung orang yang memang benar-benar menyukai kita kemudian di bagian langganan juga sama ketika mereka berlangganan maka mereka wajib membayar 65.000 dan itu pun kalau mereka mau berlangganan nah tentunya penghasilan dari seorang kreator Facebook itu berasal dari dua versi dimana dari fitur monetisasi instrim dimana akan muncul iklan di dalam video kita nah disitu kita bisa mendapatkan penghasilan dan kemudian dari fitur monetisasi real ya dan disini saya baru mendapatkan di bagian fitur monetisasi instrim ya dan untuk penghasilan nanti akan masuk di bagian metode payout ataupun pembayaran nah jadi nanti seperti ini tonton ya oke kemudian disini akan kita bisa adalah penyebab dari halaman menggunakan konten ori kemudian untuk fitur monetisasi nya ditolak tontonnya nah disini bisa kita cek terlebih dahulu untuk kebijakan dari fitur monetisasi Facebook kita klik di kita klik di bagian fitur monetisasi seperti ini kemudian kita klik di bagian iklan secara langsung kemudian kita masuk di di bagian lihat masalah kebijakan jadi kenapa konten ori ditolak untuk fitur monetisasi nya jadi penyebabnya adalah pastikan untuk video kita memenuhi persyaratan di program partner dari Facebook nah tonton bisa klik di bagian kebijakan monetisasi partner seperti ini nah jadi jika kita menggunakan konten ori tetapi konten tersebut tidak cocok ya untuk pengiklan di dalam fitur monetisasi Facebook maka tetap tidak bisa dimonetisasi tonton ya nah disini tonton bisa cek ya agar penerbit ataupun kreator dan pihak penyedia konten ketiga bisa menggunakan fitur monetisasi di Facebook maka mereka harus mematuhi dan tetap mematuhi monetisasi mitra dan kebijakan monetisasi konten aturan ini berlaku untuk semua halaman profil mode profesional acara dan grup ya Nah ini tonton tinggal di cek ya apakah untuk video kita itu memenuhi kriteria monetisasi mitra di Facebook oke nah untuk yang pertama adalah membuat konten di platform yang menisarat kemudian tinggal di negara yang menisarat mematuhi standar komunitas kami nah disini tonton juga bisa di cek untuk jika memang ori tonton bisa cek ya jadi kita bisa cek untuk video yang bermasalah itu di bagian periksa notifikasi disini nah nanti jika ada peringatan seperti ini artinya video kita ada yang bermasalah caranya tonton tinggal klik saja seperti ini nah kemudian disini tinggal kita hapus saja jika ada yang bermasalah seperti ini nah kita klik seperti ini kita klik saja di bagian lanjut seperti ini nanti tonton tinggal di cek oke ya jika ada video bermasalah kita klik saja di bagian hapus video seperti ini kita klik di bagian hapus oke ya jadi secara otomatis akan terhapus jadi teman-teman wajib ngecek untuk di bagian monetisasi partner ya untuk di dalam Facebook ya ataupun kebijakan monetisasi biasanya untuk video-video yang melanggar itu tidak akan kita tidak akan mendapatkan pemberitahuan teman-teman ya jadi wajib teman-teman cek ya jadi contohnya seperti tadi saya juga masih ada terkena musik ya ataupun pelanggaran di bagian musik teman-teman ya ya di sini juga ada mematuhi kebijakan monetisasi konten nah di sini teman-teman bisa dibaca nih jadi sesuai enggak dengan video yang kita buat nah jika memang sesuai ya kemudian untuk fitur monetisasinya ditolak nah solusinya teman-teman bisa mengajukan ulang ya dengan syarat memang teman-teman benar menggunakan video yang ori ya jadi tidak yang reupload nah untuk mengajukan peninjauan ulang teman-teman tinggal masuk lagi ke bagian Facebooknya seperti ini kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian dashboard profesional di sini kita klik di bagian fitur monetisasi dan kita cari menu lihat masalah kebijakan nah di sini teman-teman bisa klik di bagian iklan secara langsung nah di sini ada lihat masalah kebijakan seperti ini oke kemudian di sini ada minta peninjauan teman-teman ya nah jadi jika teman-teman memang untuk fitur monetisasi nya ditolak ya ketika memang menggunakan konten ori ya ketika sudah kita cek tidak ada masalah teman-teman bisa melakukan yang namanya adalah minta peninjauan lain nah di sini untuk fitur monetisasi yang sudah saya dapatkan di sini sudah aktif ya jadi ada iklan in stream fitur langganan penandaan konten dan ada fitur bintang nah di sini sudah aktif cukup semua teman-teman ya kecuali real Facebook ya karena itu dari pihak Facebooknya oke jadi seperti itu ya untuk informasi ya sebuah halaman fanspec Facebook dengan konten ori tapi monetisasi nya ditolak jadi pastikan untuk video kita itu sudah mematuhi kebijakan monetisasi dari Facebook teman-teman ya oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya semoga informasinya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.